Intro Ya kembali lagi di Apakabar Indonesia pagi dan bertempatan dengan hari buruh hari ini kita juga akan memantau bagaimana kondisi terkini langsung dari wilayah patung kuda Jakarta Sudah dadakan kami Kurnia Amal, Amal informasi dari sana silakan Ya selamat pagi Ratih Bayu dan juga pemirsa betul sekali Berdasarkan informasi yang kami dapatkan nanti pada pukul 9.30 hingga pukul 12.30 waktu Indonesia bagian Barat Di tempat saya mengabarkan di Jalan Medan Merdeka Barat ini akan dilakukan peringatan Hari Buruh Internasional 2023 atau May Day yang bertepatan pada hari ini 1 Mei 2023 Tadi pagi sejak pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat menurut pantauan kami di lapangan Dapat dilihat di belakang saya pemirsa sudah ada berbagai macam persiapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan juga TNI dan juga dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta Yakni berupa penutupan Jalan Medan Merdeka Barat Dimana tadi pada pukul 7 untuk arah dari Istana Negara menuju ke arah patung kuda Simpang Monas ini sudah ditutup Dan sudah diberlakukan sistem yang tidak bisa melintasi jalan di Jalan Medan Merdeka Barat ini Begitu pula untuk dari arah patung kuda menuju ke arah Istana Negara juga sedang ditutup Nah untuk saat ini memang belum nampak para buruh yang hadir di area patung kuda ini Namun nanti sekitar pada pukul 9.30 hingga pukul 12.30 akan diselenggarakannya hari atau peringatan dari Hari Buruh Internasional 2023 Nantinya akan dihadiri oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI Kemudian juga akan dihadiri Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI Kemudian juga akan dihadiri oleh organisasi buruh di Indonesia Nantinya diprediksi akan ada sekitar 50.000 hingga 100.000 buruh yang akan menghadiri peringatan Hari Buruh atau May Day ini Di tempat saya mengabarkan di wilayah Medan Merdeka Barat dan juga di depan Gedung Mahkamah Konstitusi dan di depan Gedung Istana Negara Rati, Bayu dan juga Pemirsa nantinya para buruh ini akan menyampaikan tuntutannya Dimana ada tujuh tuntutan diantaranya yang pertama adalah pencabutan Omnimus Law UU nomor 6 tahun 2023 Tentang cipta kerja kemudian pencabutan parliamentary threshold sebesar 4% dan juga presidential threshold sebesar 20% Yang nantinya akan dikhawatirkan menciderai demokrasi yang akan ada di Indonesia Dan nantinya setelah demo yang akan digelar di kisaran Monas ini akan dilanjutkan pada pukul 12.30 di daerah Istora Senayan Bayu Rati dan juga Pemirsa demikian laporan saya langsung dari Simpang Monas kembali ke Anda di studio Baik, Kurnia Amal terima kasih atas laporannya, selamat bertugas kembali